Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto In, selamat pagi teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga, yang sudah subscribe dan join Telegram Group Kalian berhak mengikuti giveaway dari saya teman-teman Jadi buat teman-teman ya, yang belum subscribe dan join Telegram Group Silahkan lakukan dua hal ini teman-teman Dan ingat, pengumuman giveaway akan saya lakukan di channel Telegram dari Kripto In Untuk linknya ada di deskripsi teman-teman Oke, langsung saja Siba Inu Oke, untuk pagi ini Siba Inu mengalami kenaikan 0,72% Wow, dikit banget Jadi banyak-banyak sekali teman-teman yang berharap ya Termasuk saya sih, termasuk saya Ketika Siba Inu listing di RH ya, di Robinhood teman-teman Ketika dia listing di Robinhood Saya berharap waktu itu minimal kenaikan itu di hari pertama ya Di hari pertama minimal kenaikan itu 50% Tetapi ke 50% saya tidak nyampe ya teman-teman Ya, saya lihat mungkin karena disini Listingnya Siba Inu ini Bareng-bareng gitu loh Listingnya kan langsung 4 koin ya Langsung 4 koin termasuk Siba Andai saja ya, listingnya itu Siba sendiri dulu ya Saya rasa akan pump minimal 100% Tetapi ini 4 koin yang listing berbarengan Otomatis pembeli itu terpecah teman-teman ya Yang mau nyerak itu terpecah 4 ya Beda dengan Dogecoin waktu itu Ketika dia listing ya Dia listing waktu itu langsung di Nasdaq dan Apa namanya Robinhood teman-teman ya Dan hanya sendiri masuknya Langsung diserok rame-rame Makanya dari harga 42 rupiah Langsung naik ke 9 ribuan lebih teman-teman Tapi it's okay teman-teman ya Saya tetap, jadi gini Saya kalaupun ya Saya pribadi ya Saya kalaupun waktu listing Terus Siba Inu naik ke 1 rupiah Saya belum tentu saya jual teman-teman ya Karena saya punya target sendiri untuk Siba Inu ya Kalaupun hari ini naik 1 dolar Eh 1 dolar Kalau 1 dolar otomatis lah ya Kalaupun hari ini naik 1 rupiah Saya kemungkinan kecil saya jual Itu pun sebagian Mungkin 1% 1% kemungkinan saya akan take profit Tapi itu pun mungkin sekitar 10% dari aset saya Mungkin seperti itu Tetapi overall kalau 1 rupiah Saya nggak jual sih Jadi buat teman-teman semua Mungkin banyak yang kecewa ya Sampai nge-DM ke saya Ya bang kok gini naiknya Kok cuma segini Kok cuma segini Cuma segini Saya tetap berpegang pada hold Teman-teman ya Jujur saja Untuk Siba ini Saya tetap berpegang pada hold Kenapa saya hold? Ingat Jangan serakah Karena Siba Inu Umurnya itu belum 2 tahun Teman-teman ya Belum 2 tahun Masa kalian 2 tahun sudah pengen jadi miliarder Saya juga Saya juga mau sih Tapi saya mau berpikir lebih rasional ya Bitcoin Bitcoin itu butuh 13 sampai Butuh 13 tahun Untuk di harga saat ini Bitcoin Siba butuh berapa tahun? Siba itu dari 2014 Kalau saya nggak salah Eh sorry Siba Doge Doge itu dari 2014 Kalau saya nggak salah ya Kalau saya nggak salah Sekitar 2012, 2013, 2014 lah ya Itu dia butuh berapa tahun Sampai ke titik seperti ini Nah kadang orang-orang yang bermain Yang pemain baru berpikir Yang penting udah beli Besok harus jadi miliarder Nah Itu terlalu halus Menurut saya ya teman-teman Terlalu halus Kalau kita prediksi kenaikan Oke lah ya Oke langsung saja teman-teman ya Ada berita baru Daripada saya banyak ngomong Saya mau langsung saja Berita terbaru dari Goxtain ya Dari Goxtain Boss dari Goxtain Media Atau David Goxtain Dia Apa ya Dia membuat statement yang Mengatakan Siba Inu nggak bakal ke 1 dolar Ya Nggak bakal ke 1 dolar Tetapi Keyakinan tertingginya adalah Satu sen dolar Atau 142 rupiah Wow ini menarik Ini menarik Langsung kita cus Oke diangkat dari You Today Saya mendapat melihat ya Siba menyentuh 0,001 dolar Ini kata David Goxtain Teman-teman Wow Ini boss Goxtain Media nih Bukan kaleng-kaleng nih ya Ini orang bukan kaleng-kaleng Centang biru juga dia Oke Kepala eksekutif Protokol PAC ya Pendiri Goxtain Media Dan mantan kandidat Kongres Amerika Serikat David Goxtain Telah menggunakan Twitter Untuk berbagi Pandangannya Tentang potensi harga Siba Inu Dia percaya bahwa Coin meme terbesar kedua Cukup mampu menyentuh Satu sen Ini satu sen nggak ya 0,0 Sorry Bukan satu sen Bukan satu sen 0,001 dolar Tetapi tidak mencapai Satu dolar Wow Saya bisa melihat Siba Menyentuh 0,001 dolar Ya Goxtain telah Mentweet ya Bahwa Dia tidak Menganggap Siba Inu Dapat mencapai Satu dolar Namun dia menganggap Itu bisa menyentuh Tanda 0,001 0,001 ini Kalau saya nggak salah 14 rupiah 14 rupiah Kalau saya nggak salah Nanti coba dihitung lah Oke Di utas komentar Teman-teman Penggemar Siba Menegur influencer Atas pendekatan ini Mengingatkannya Bahwa tim pengembang Siba Belum mengungkapkan Mekanisme pembakaran Tambahan untuk token Oke oke Jadi di protes ya Kayak Siba Army itu Nggak Nggak puas Kalau David Goxtain itu Menganggap Siba Inu Nggak bisa bakal Ke satu dolar Tapi hanya Pastinya Hanya nyangkut Di 0,001 0,001 itu 14 rupiah 14 rupiah Kalau saya nggak salah ya Oke Itu opini personal Dia bilang disini ya I don't believe Siba will hit One dollars But I can see it Touching 0,001 dolar My personal opinion Jadi ini Opini pribadinya Teman-teman Kira-kira seperti itu Tapi Ke harga ini aja Saya rasa sudah cukup sih Sudah cukup untuk tahun ini ya Untuk tahun ini Bukan untuk ke depan Teman-teman ya Orang-orang akan datang Ke Bitcoin dan Ethereum Melalui Siba Dalam tweet sebelumnya Influencer sangat percaya Bahwa potensi utama Siba Inu Dan popularitasnya Adalah dapat menarik Banyak investor amatir Ke raksasa pasar kripto Bitcoin dan Ethereum Wow Tweetnya dipicu oleh Berita tentang Siba Yang terdaftar di Robinhood Bersama dengan Solana Matic dan Compound Teman-teman Yang bocor sebelum platform Membuat pengumuman resmi Tentangnya Koin berikutnya Akan didaftarkan oleh Robinhood Menurut Goxen Adalah Apecoin Yang sedang tren Wow Dia mempromosikan Apecoin juga Tapi Belum tentu ya Belum tentu Belum tentu Karena Siba butuh berapa lama tuh Tahun lalu Di bulan Oktober Goxen mengungkapkan Pandangan serupa mengenai Kripto anjing utama Dogecoin Saat itu Dia menyatakan bahwa Dogecoin Telah membawa Banyak orang ke Bitcoin Siba Telah ditampakkan oleh Robinhood Untuk kegembiraan Siba Army Pada 12 apir Ketika berita itu diumumkan Harga token melonjak Lebih dari 20 dolar Tapi gak sampai 50 dolar Teman-teman ya Jadi Sawar saja Tapi saya yakin sih Saya yakin Akan ada PAM PAM susulan ini Menurut saya pribadi ya Ini Apa ya Personal opinion lah ya Namun tetap 69,90% Di bawah puncak Bersejarah ya Puncak bersejarahnya Atau ATH Dari Siba Inu Di harga ini ya 0,000008845 Atau sekitar 1,42 rupiah Satu koyah 1,42 rupiah Yang dicapai Koin ya Pada akhir Oktober tahun lalu Betul Jack Dorsey ya Mengolong-olong Robinhood Atas daftar Siba Seperti lancar di Today Sebelumnya Mantan kepala Twitter Mekas Maksimalis Bitcoin Jack Dorsey Mengatakan Mengajak keputusan Robinhood Untuk menambahkan dukungan Untuk kripto anjing Menanggapi tweet platform Dimana Robinhood Ingin melihat reaksi komunitas Terhadap daftar Siba Dorsey memposting Tanda tanya Sebagai tanggapan Pendiri Robinhood Flat Tanev ya Mengajak Dorsey Dia menanyakan Kapan fungsi edit Akan ditambahkan ke Twitter Topik yang baru-baru ini Tanyakan Elon Musk Kepada komunitas Sebelum 9,12% Sahamnya di Twitter Diungkapkan Wow Sebagai perbandingan Saham Dorsey Di perusahaan sendiri Dimana dia tidak lagi Menjadi CEO Berjumlah sekitar Di atas 2% Untuk asetnya Untuk sahamnya Di Twitter Yang memberi Elon Musk Lebih banyak kekuatan Sebagai pemegang saham Dari pajak Jack teman-teman Bos Tesla Menolak tawaran Untuk bergabung Dengan Dewan Twitter Tapi dia tetap Menjadi investor tunggal Terbesar di Twitter Jadi Elon Musk Ini juga Makin ini ya Makin ngeri juga Untuk di Twitter Dia itu untuk Mendongkrak Siba Tujuannya di social media Karena Sudah terbaca sekali ya Teman-teman ya Terus gini teman-teman Kalau Untuk Siba Di tahun ini Kalau teman-teman Masih yakin Untuk Di harga 0,001 ya Untuk versinya Apa Goxtain ini ya Silahkan ya Tapi kalau saya pribadi Saya rasa Ini akan lewat Ini akan lewat Dari 0,001 rupiah Eh dolar 0,001 dolar Sekitar 14 rupiah Saya rasa Siba itu Kalau tahun ini Maksimalnya di atas 14 rupiah Tahun ini Ini menurut saya pribadi Teman-teman ya Teman-teman Mau ikut Mau enggak Terserah kalian Karena apa Tetap Do your own research Kalian bisa research lagi Kalian punya pandangan sendiri Tetapi kalau pandangan saya Seperti ini Untuk tahun ini Maksimalnya Siba Kalau Siba PAM Kalau Siba PAM Maksimalnya itu Di atas 14 rupiah Kalau standarnya Siba naik Ya 1 rupiah Lebih lah 5 rupiah ke atas lah Kalau untuk standar tahun ini Kira-kira seperti ini Teman-teman ya Tapi Apa ya Pandangan dari David Goxton ini Menurut saya juga positif Yang penting ada kenaikan Teman-teman Itu juga banyak kali Dari harga sekarang Ke 14 rupiah Itu banyak Banyak juga Menurut saya Kalau kalian punya aset banyak Ya pasti M-M-an juga Kalian terima Gitu loh teman-teman Tapi apapun itu Yang penting positif Kita doain ya Semoga dan semoga Dan semoga teman-teman Oke Kira-kira ini saja Semoga bermanfaat Jangan lupa di-share Semoga sehat dan sukses Selalu buat kalian semua Dan selamat pagi Sampai jumpa di-share